Seleman Seleman, satu dari empat kota yang terletak di Kabupaten Jogja. Dengan luas wilayah sekitar 574,82 km persegi, Seleman memiliki banyak sekali objek wisata yang akan memanjakan mata para pengunjung. Mulai dari wisata alam hingga wisata buatan siap dikunjungi kapanpun, baik weekend maupun weekday. Letaknya dekat dengan gunung merapi yang masih aktif. Tidak lantas membuat Seleman menjadi kota sepi yang tak dikunjungi turis. Malah sebaliknya dengan terkenalnya, Seleman menjadi kota yang ramai akan turis pendatang, baik dari lokal maupun turis mancanegara. Gue Atis dari tim doyan wisata dan ini adalah 10 tempat wisata di Seleman paling populer yang wajib dikunjungi. Eit, tapi sebelumnya bagi kamu yang belum berlangganan, Jangan lupa ditekan dulu tombol berlangganan di bawah ya, Biar makin tahu lokasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Candi Prambanan Tempat wisata yang sangat populer pertama adalah Candi Prambanan. Wisata ini menyuguhkan wisata situs sejarah yang akan memberikan sobat informasi seputar kerajaan dan sejarah Indonesia di masa dahulu. Dengan tiket masuk sebesar Rp40.000, Sobat dapat memasuki area Candi Prambanan yang terletak di karangan Boko Harjo Prambanan, Seleman. Candi Prambanan ini termasuk dalam situs warisan dunia menurut UNESCO. Dengan keindahan Candi yang super keren dan sejarah serta lama berdirinya Candi, menjadikan Candi ini masuk dalam situs warisan dunia. Candi Ratu Boko Candi Ratu Boko merupakan wisata sejarah yang letaknya tidak jauh dari Candi Prambanan, yakni ada di Getak, Boko Harjo Prambanan, Seleman, sekitar 3 km dari Candi Prambanan. Candi ini merupakan kawasan dari kerajaan Ratu Boko dan kabarnya Ratu Boko adalah ayah dari Roro Jonggrang. Dengan tiket masuk sebesar Rp40.000, Sobat bisa menikmati keindahan wisata sejarah di Candi Boko. Puncak Kosakora Puncak Kosakora adalah puncak bukit yang menawarkan keindahan bukit. Dengan hamparan laut yang sangat indah dan menawan, di puncak Kosakora ini sangat cocok bila Sobat semua ingin menyaksikan sunset maupun sunrise. Dengan tiket masuk hanya sebesar Rp2.000 per orang, Sobat bisa menikmati pemandangan perbukitan di atas laut yang sungguh menakjubkan. Waktu terbaik untuk berkunjung ke sini adalah saat sore hari. Waktu matahari tidak begitu menyengat dan waktu matahari akan tenggelam. Upsedawonwo Jogja Upsedawonwo Jogja masuk ke dalam 10 tempat wisata di Sleman paling populer dengan konsep ruangan terbalik. Saat masuk ke dalam ruangan ini, perabotan dipasang secara terbalik, atau di langit-langit, hingga menggambarkan bahwa dunia terbalik, atau dunia yang normal dan Sobat yang terbalik, bila diabadikan melalui kamera. Tempat ini sangat terkenal karena tempat ini sangat Instagram MyBowl. Tebing Breksi Tebing Breksi yang terletak di pengukuhan, ngelengkong, groyokan, sambi rejok prambanan Sleman, ini menawarkan keindahan tebing-tebing batu yang sengaja diukir cantik. Salah satu ukiran yang unik adalah ukiran wayang. Tebing Breksi akhir-akhir ini sangat terkenal di Instagram karena keindahannya. Namun, di sini Sobat harus menyelamatkan diri dari teriknya panas matahari, karena tidak terdapat pepohonan di sekitar wahana wisata ini. Cinggu Kape Ini adalah salah satu kape dengan konsep Korea yang ada di Jogja. Cinggu Kape sudah sangat terkenal di kalangan penyuka Korea. Bahkan, untuk masuknya saja Sobat harus antri dari pagi. Karena Sobat akan berebut dengan pengunjung lain yang juga akan memesan tempat untuk bisa makan di tempat ini. Cinggu Kape tidak hanya menawarkan kape bergaya Korea, tetapi juga menawarkan makanan asli Korea yang patut untuk dicoba. The World Landmark Ini adalah salah satu dari 10 tempat wisata terbaik di Sleman. Menerapkan konsep di mana Sobat bisa berkeliling dunia hanya dalam satu hari, satu waktu, dan hanya di satu tempat saja. Yah, The World Landmark ini menyajikan miniatur landmark negara-negara di dunia. Mulai dari Amerika hingga Jepang dan negara-negara terkenal di dunia. Ais Krim Wad Jogja Kape yang menerapkan konsep sangat unik sampai bisa dijadikan wahana wisata. Kape ini sangat cocok bagi Sobat pecinta es krim karena es krim Wad menyuguhkan gelato dan sepot foto Instagram mebel seputar es krim. Dengan tiket masuk sekitar Rp80.000, Sobat bisa menikmati wahana foto es krim bergantung dan beberapa wahana lain. Spot Riyadi Bila Sobat senang berwisata malam hari, spot yang satu ini sangat cocok bagi Sobat. Karena spot ini menyuguhkan keindahan gemerlap kota Jogja di malam hari. Saat semua lampu di Jogja sudah menyala dan Sobat menikmati pemandangannya dari atas sini, sungguh akan menambah keromantisan bila Sobat berkunjung dengan pasangan. Goa Pindul Bagi Sobat yang menginginkan tempat wisata alam, Goa Pindul sangat cocok karena Goa Pindul tidak hanya menyuguhkan keindahan Goa seperti biasa. Di dalam Goa ini terdapat aliran sungai bawah tanah yang bisa Sobat gunakan untuk bermain air. Oke guys, itulah 10 tempat wisata di Seleman paling populer yang wajib dikunjungi. Jangan lupa di-share biar teman-teman kamu juga pengen datang ke sini. Salam, doyan wisata.